Ser Liantianti, Murtanis Family, Kembara Pendekar TV, Nita Halawa, Bismillah, Nightmare, Titin Septianti, God Cruz, Manusia Indonesia, Andi Nando, Klasik Tapi Asik, Paul Silva, dan semua teman-teman dimanapun kalian berada, gue ucapin selamat datang kembali di Mr. Film. Horor lagi, horor lagi. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film horor berjudul Dumpling, di mana film ini tuh udah jadi sebuah cerita urban legend di Cina. Kalau kalian pernah mendengar sebuah mitos yang bilang, beberapa orang kaya di Cina percaya kalau mereka makan janin, merekanya tuh bakalan jadi awet muda dan panjang umur. Nah, film ini bisa ngasih kalian sedikit gambaran tentang mitos itu. Sebelum videonya dimulai, gue sebagai narator wajib ingetin ke teman-teman semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Yang baru kali ini nemuin channel ini, gue ucapin salam kenal. Selesai nonton video ini, silahkan juga kalian kepo-kepoin video alur cerita dari Mr. Film yang lainnya. Yang kepengen ngasih donasi, kalian bisa pencet tombol terima kasih. Dan kalau kalian gak punya masalah dengan spoiler, yuk mari kita mulai. Pada pembukaan film, terlihat seorang wanita muda yang sedang menyeberangi perbatasan dari Cina menuju ke Hongkong. Wanita ini menjinjing sebuah rantang makanan di tangannya. Namanya adalah Bibi Mei. Tidak ada satupun orang yang menyangka kalau di dalam rantangnya Bibi Mei berisi benda yang sedemikian ilegal dan begitu mengerikan. Dia bolak-balik dari Cina menuju ke Hongkong hanya untuk mengambil janin bayi yang dia dapatkan dari klinik aborsi. Sepulangnya ke rumah, Bibi Mei pun langsung menyiapkan janin bayi tersebut untuk dijadikan bahan masakan. Dia akan membuat pangsit dengan menggunakan janin-janin itu. Konon katanya, siapapun yang memakan pangsit buatan Bibi Mei, terutama kaum perempuan, wajahnya akan berubah menjadi cantik, keriputnya menghilang, dan tubuhnya bakalan balik menjadi seperti seorang gadis remaja lagi. Cerita tentang kesaktian resep rahasia pangsit buatan Bibi Mei ini kemudian sampailah ke telinga seorang istri pengusaha kaya yang bernama Nyonya Lee yang jauh-jauh datang dari kota menuju ke apartemen kumuhnya Bibi Mei hanya untuk merasakan keampuhan pangsit buatannya itu. Saya berhenti, saya berhenti. Ketika Bibi Mei menyiapkan pangsit, Nyonya Lee keluyuran mengamati barang-barang di rumahnya. Semua benda pribadi kepunyaan Bibi Mei terlihat tua dan semuanya seperti barang antik. Tidak lama kemudian, pangsit pun sudah siap untuk dimakan. Pangsit yang di dalamnya berisi janin bayi. Pada awalnya Nyonya Lee sempat memuntahkan pangsit tersebut. Ngeri juga dia coy. Namun karena ingin kembali menjadi muda, dia memaksakan dirinya untuk menelan pangsit itu. Sesendok demi sesendok, dia masukkan ke dalam mulutnya. Suaminya Nyonya Lee adalah seorang pengusaha kaya yang memiliki kepribadian hidung belang. Meskipun usianya terbilang tua, namun dia sangat suka bermain dengan gadis-gadis muda. Dan, untuk menjaga staminanya itu, Tuan Lee selalu mengkonsumsi telur ayam setengah matang yang di dalamnya berisi janin. Demi untuk membuat suaminya senang. Karena dia tahu betapa suaminya sangat mengagumi gadis-gadis muda. Nyonya Lee membayar mahal bibi Mei bolak-balik ke China, nyamperin satu persatu klinik aborsi, buat ngumpulin bahan utama pembuatan pangsitnya. Diselundupkan di dalam rantang makanan, bibi Mei tidak pernah sekalipun ketahuan setiap kali diperiksa oleh petugas imigrasi. Waktu pun terus berlalu. Setelah mengkonsumsi pangsit bibi Mei selama beberapa minggu, perubahan pun mulai terlihat pada diri Nyonya Lee. Wajahnya semakin cantik, keriputnya menghilang, dan tubuhnya menjadi semakin muda. Namun, terlepas dari semua perubahan itu, Nyonya Lee masih juga belum merasa puas. Dia ingin tubuhnya kembali menjadi seorang gadis remaja. Karena Nyonya Lee berani membayar mahal, bibi Mei kemudian mencarikannya seorang gadis muda yang ingin melakukan aborsi. Kali ini janinnya sudah berumur lima bulan. Dengan janin yang usianya segitu, Nyonya Lee dapat kembali menjadi muda seperti seorang gadis remaja hanya dalam waktu beberapa hari saja. Bibi Mei mengeksekusi proyek besar itu sendirian. Dia tidak menggunakan anestesi supaya janin tersebut tetap segar dan tidak terkontaminasi obat-obatan. Asim Salabim Janinnya jadi pangsit. Nyonya Lee segera menyantapnya dengan lahap. Dia tampak sangat menikmatinya. Pangsitnya habis dalam seketika. Tiba-tiba saja Nyonya Lee mendapatkan sebuah kabar kalau suaminya mengalami kecelakaan. Kakinya patah, dia meminta istrinya segera pulang ke rumah. Ketika Nyonya Lee sampai di rumah, suaminya langsung terpesona oleh kecantikannya. Wajahnya tampak seperti seorang gadis remaja. Bahkan tubuhnya juga harum dan menggoda. Dalam seketika, Tuan Lee langsung lupa kalau kakinya patah. Ternyata dia masih bisa. Semenjak hari itu, Tuan Lee pun menjadi semakin betah tinggal di rumah. Bahkan setelah kakinya sembuh pun, dia masih juga sering mengambil cuti demi untuk bisa berduaan dengan istrinya di rumah. Namun, sayang sekali kebahagiaan Nyonya Lee tidak berlangsung lama. Tubuhnya mulai mengeluarkan bau tak sedap. Bau amis yang sangat menyengat. Dia menelpon Bibi May dan menyalahkan Bibi May atas kejadian yang menimpa dirinya. Dia tidak sadar kalau suaminya itu sedang mendengarkan pembicaraan mereka. kini suaminya telah mengetahui kalau kecantikan istrinya itu ternyata bersumber dari mengkonsumsi janin manusia. Pada malam hari itu juga Tuan Lee langsung mendatangi apartemennya Bibi May. Dirinya beralasan kalau dia ingin mencicipi pangsit spesial buatan Bibi May. Bibi May pun langsung mempersilahkan dirinya masuk dan segera menghidangkan pangsit buatannya. sembari menyantap pangsit yang ada di depannya tatapan mata Tuan Lee menjelajah liar ke sekujur tubuh Bibi May. Dan akhirnya dia tidak sanggup menahan dirinya. Di tengah konflik adu gesekan yang semakin memanas itu. Tiba-tiba saja perhatian Tuan Lee tertuju kepada sebuah foto. Fotonya Bibi May. Pada foto tersebut bertuliskan pada tahun 1960 umur Bibi May pada saat itu adalah 20 tahun. wanita yang ada di hadapannya ini ternyata kini telah berusia 60 tahun. Bukannya merasa ngeri Tuan Lee malah menjadi semakin bersemangat. karena Bibi May tidak mau mengangkat telponnya Nyonya Lee pun kemudian mendatangi apartemennya. Tepat ketika suaminya baru saja beranjak pergi dari sana. Nyonya Lee terus-menerus menggedor pintu Bibi May. Namun Bibi May tidak mau membukakan pintu untuknya. Keadaan Nyonya Lee pun menjadi semakin terpuruk. Selain tubuhnya mengeluarkan bau amis yang bukan-bukan kulitnya kini penuh dengan ruam. Dia sudah berobat kemana-mana namun tidak ada satupun dokter yang mampu menyembuhkannya. Nyonya Lee berulang kali mendatangi apartemen Bibi May. Namun Bibi May tidak pernah menunjukkan dirinya lagi. Kediamannya itu bahkan digeruduk sama polisi karena adanya laporan kalau Bibi May melakukan praktek aborsi. di tengah keputus asaan yang melanda dirinya. Nyonya Lee kemudian nekat mendatangi salah satu selingkuhan suaminya yang tengah mengandung lima bulan. Dia berusaha membujuk selingkuhan suaminya itu supaya mau menggugurkan kandungannya. Sebagai gantinya dia bersedia membayarnya uang yang banyak. Di luar dugaan ternyata selingkuhan suaminya itu bersedia menerima tawaran yang Nyonya Lee berikan untuknya. Perempuan itu kemudian melakukan aborsi tanpa menggunakan obat bius. Persis seperti yang Nyonya Lee perintahkan kepadanya. Sementara itu di Shenzhen China terlihat Bibi Mei berjalan sambil berjingkrak memikul tungku dan panci jualannya. Di sana dia akan memulai sebuah lembaran baru. Terima kasih banyak teman-teman sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih